Oleh karena itu Al-Quran pun tidak boleh ditafsirkan dengan rokyu Harus ditafsirkan dengan sabda Nabi, perkataan Nabi, perkataan sahabat Termasuk perkataan para tabiin dan para ulama dan nyambung sampai kepada Nabi Tidak boleh ditafsirkan berdasarkan kelompoknya masing Sehingga kadang-kadang dalil itu dimonopoli Ini dalilnya orang si A, ini dalilnya orang B Padahal itu semuanya itu dalil umat Islam Al-Quran juga demikian Maka kalau menafsirkan tidak berdasarkan Quran, tidak berdasarkan yaitu sabda Nabi Maka penafsiran itu jelas akan tersesat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu bin la'i min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina Mayyutillahu falamudillalah Wa mayyutil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wa taulah syarikana Wa asyadu anna muhammad anabduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim mabarikana nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa sahabi ajma'in amma ba'dah Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah Mari di kesempatan malam hari ini Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita semua Sehingga kita di malam hari ini Masih diberi kesempatan oleh Allah bermuajah Ataupun bertatap muka dalam rangka mengkaji firman-firman Allah Dan semoga apa yang kita amalkan atau apa yang kita lakukan Dijadat oleh Allah termasuk amal yang soleh Amal yang mampu mengantarkan kita bahagia dunia hingga akhirat Amin ya rabbal amin Salawat dan salam Kita jurahkan kepada cujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Atas jasa beliau lah Sehingga kita sampai detik ini Masih mengenal ajaran-ajaran Islam Dan atas amal soleh hadirin sekalian Kami ucapkan Alhamdulillah Jajakumullahu khairan khasirah Amin Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah Mari kita lanjutkan kembali Kajian tafsir surat Al-Baqarah Ayat 75 Surat Al-Baqarah Ayat 75 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Afatadamu'na ayyumminu lakum waqud kana fariqum minhum yasbahuna kalam Allah Yasmakun kalam Allah Al-Baqarah 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 Jadi pada ayat ini Setelah orang-orang atau orang Bani Israel Mendapat petunjuk dari Allah Yaitu tentang orang yang membunuhnya Dengan jalan yaitu menyemeleh sapi betina Maka justru orang-orang Bani Israel hatinya semakin keras Artinya mereka sama sekali banyak yang tidak percaya Dengan apa yang dikatakan oleh Allah Yaitu melalui Nabi Musa Maka hati mereka digambarkan oleh Allah Hatinya itu keras bagaikan batu Bahkan lebih keras daripada batu Padahal Allah sudah memberikan petunjuk dengan benar Akan tetapi mereka sama sekali tidak mau mempercayai Tidak mau yaitu apa artinya meyakini Bahwa semuanya itu adalah datangnya dari Allah Maka dengan demikian Karena mereka tidak mau meyakini Dan mempercayai apa yang datang dari Allah Maka hati mereka membatu Bahkan lebih keras daripada batu Batu saja yang keras demikian Masih bisa dilalui oleh air Masih bisa yaitu dari batu itu Muncul yang namanya sumber atau mata Air Bahkan batu itu Runtuh Itu karena takut kepada Allah Oleh karena itu pada ayat 75 ini Allah memberikan Petunjuk kepada orang-orang mu'min Sehingga Pada saat itu sampai Allah itu Berfirman kepada Orang-orang mu'min Khususnya kepada nabi Apakah kamu masih mengharapkan Orang-orang Bani Israel itu Percaya kepadamu Wahai Muhammad Dan para sahabat Artinya apa Orang-orang Bani Israel itu Mulai nenek moyangnya Sampai anak keturunannya Itu sudah banyak diberikan Petunjuk oleh Allah Sudah banyak diturunkan Para nabi, para rasul Tapi kenyataannya Dari Bani Israel Itu banyak Yaitu orang-orang yang tidak Beriman kepada Allah Juga kepada rasul Rasulnya Bahkan dari kalangan nabi Kalangan rasul Banyak yang dibunuh Oleh orang-orang Bani Israel Israel Oleh karena itu Apa yang diharapkan Dari orang-orang Bani Israel Atau orang-orang Yahudi Yahudi Apa yang diharapkan Padahal diantara mereka Atau sekolangan mereka Yasma'una Kalam Allah Dia membaca Kitab Taurat Dia memahami Kitab Taurat Dia sangat paham Jadi orang-orang Yahudi Orang-orang Bani Israel Sangat paham terhadap Kitab Taurat Akan tetapi Pemahaman terhadap Kitab Taurat ini Tidak dijadikan kebenaran Dia memahami kitab Taurat Dia memahami kitab Taurat Setelah itu Merubahnya kitab Taurat itu Dan menafsirkan Sesuai dengan kehendaknya Orang Bani Israel Israel Jadi dirubahnya Yang halal dijadikan haram Yang haram dijadikan Halal Yang batil dijadikan benar Yang benar dijadikan Batil Artinya apa Setiap apa Yang berada Di dalam Kitab Taurat Itu senantiasa Dirubah oleh orang-orang Bani Israel Tidak semestinya Para rohib Di dalam menyampaikan Kepada jamaahnya Tidak semestinya Apa yang tercantum Apa yang terkandung Di dalam Kitab Taurat Maka orang Bani Israel Suka merubah Kitab Taurat Mimbati dari sesudah Ma'akoluhu Mereka memahaminya Jadi kalau sudah Pahamkan jelas Mana yang benar Dan mana yang Salah Oleh karena itu Saya katakan Ketika memahami Kitab Taurat Mereka tidak jadikan Satu kebenaran Tapi apa Yaitu hanya Ingin merubah Bagaimana caranya Yaitu apa Agama Itu sesuai dengan Kehendak Mereka Mereka Sehingga Seenaknya Yang Halal jadi Kharam Yang Kharam jadi Halal Yang Batil jadi Benar Yang Benar jadi Batil Itu adalah Kebiasaan Orang-orang Yahudi Atau orang-orang Bani Israel Israel Dan itu Sampai sekarang Jadi keturunan Bani Israel Termasuk orang-orang Yahudi Itu sampai Sekarang itu Suka Suka Berada Dalam Yaitu Apa Kebatilan Dan Suka Membuat Kerusakan Di muka Bumi Mungkin Jenengan Bisa Yaitu Apa Melihat Tayangan Di televisi Bagaimana Dia menghancurkan Yaitu Negeri Palest Palestik Jadi Tanpa Alasan Alasan Itu Hanya Dibuat Buat Itu Mulai Nenek Moyangnya Jadi Setelah Memahami Kitab Taurat Justru Apa Dirubahnya Wahum Dan mereka Ya Alamun Mereka Mengetahui Dia Memahami Sangat Paham Dengan Kitab Taurat Tapi Dirubah Juga Oleh Karena Itu Ada Firman Allah Yang Mirip Dengan Apa Yaitu Ayat Ini Di Dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 13 Surat Al-Ma'idah Ayat 13 Al-Ma'idah Minhum Illa Kolila Minhum Fa'fu'anhum Wasfah Innallaha Yukhibul Muksinin Tetapi Karena Mereka Melanggar Janjinya Maka Kami Melatnat Mereka Dan Kami Jadikan Hati Mereka Keras Membatu Ini Penyebabnya Jadi Karena Mereka Melanggar Janji Artinya Apa Yang Telah Diperintahkan Oleh Allah Sebuah Perintah Sering Dilanggar Sebuah Larangan Juga Sering Dilanggar Akhirnya Allah Pun Melaknak Kalau Allah Sudah Melaknak Maka Dia Tidak Akan Mendapatkan Hidayah Allah Selain Dilaknak Maka Dijadikan Hati Mereka Membatu Ini Yang Menjadi Pelajaran Bagi Kita Oleh Karena Itu Kalau Kita Sudah Memahami Al-Quran Memahami Sebuah Perintah Dan Larangan Dari Allah Jangan Sekali Kali Pernah Kita Melanggar Apa Yang Telah Diperintahkan Oleh Allah Semakin Banyak Kita Melanggar Perintah Allah Maka Menjadikan Hati Kita Ini Semakin Keras Semakin Keras Dan Membatu Sehingga Kalau Semakin Keras Dan Membatu Akhirnya Hati Kita Ini Sulit Untuk Menerima Sebuah Kebenaran Kalau Sebuah Kebenaran Tidak Masuk Kedalam Hati Kita Maka Hati Kita Sulit Untuk Mendapatkan Hidayah Allah Dan Semakin Banyak Kita Melanggar Perintah Allah Maka Semakin Jauh Kita Dari Allah Bukan Semakin Dekat Tapi Semakin Jauh Itulah Sehingga Orang Yang Banyak Melanggar Perintah Allah Hatinya Akan Menjadi Keras Membatu Artinya Apa Dia Tidak Mau Menerima Kebenaran Yang Datang Dari Allah Ataupun Datang Dari Rasulnya Kami Jadikan Hati Mereka Keras Membatu Mereka Suka Mengubah Firman Firman Allah Dari Tempatnya Ini Kebiasaan Orang Orang Bani Israel Suka Merubah Kitab Taurat Dari Tempatnya Jadi Yang Halal Jadikan Haram Haram Jadikan Halal Ataupun Yang Batil Jadikan Benar Benar Dijadikan Batil Suka Dirubah Sehingga Apa Yaitu Jamaahnya Ini Tersusat Karena Yang Apa Mengetahui Itu Hanya Para Roh Para Roh Selain Itu Tidak Tahu Sampai Kenabian Muhammad Nama Muhammad Termasuk Sifat Nabi Muhammad Yang Tercantum Di Dalam Kitab Taur Pun Para Jamaahnya Tidak Tahu Yang Tahu Hanya Para Roh Rohib Rohib Itu Adalah Kiainya Orang-orang Yahudi Atau Orang Bani Israel Dan Mereka Sengaja Melupakan Sebagian Pesan Yang Telah Ditinggalkan Kepada Mereka Engkau Muhammad Senantiasa Akan Melihat Pengkhianatan Dari Mereka Ini Mereka Dan Biarkanlah Mereka Sesungguhnya Allah Menyukai Orang-orang Yang Berbuat Baik Artinya Yang Diperintahkan Oleh Allah Untuk Memaafkan Adalah Orang-orang Dari Galangan Bani Israel Yang Tidak Berkhianat Itulah Kebiasaan Kebiasaan Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Bani Israel Atau Orang-orang Yahudi Yang Suka Merubah Ayat-ayat Allah Atau Kitab Allah Wa Ida Dan Bila Laku Mereka Berjumpa Alladina Orang-orang Yang Aman Mereka Beriman Mereka Berkata Aman Kami Telah Beriman Ini Termasuk Yaitu Orang-orang Munafik Dari Orang-orang Yahudi Bila Mana Bertemu Dengan Orang-orang Beriman Mereka Pun Mengatakan Aman Kami Telah Beriman Jadi Di hadapan Rasulullah Dia Mengatakan Dan Mengakui Bahwa Nabi Muhammad Pun Menjadi Utusan Allah Dia Mengakui Di hadapannya Jadi Dia Menampakkan Keislamannya Dia Menampakkan Keimanannya Seolah-olah Dia itu Adalah Benar-benar Menjadi Orang-orang Mumin Atau Orang-orang Muslim Ditampakkan Waidha Dan Apabila Berada Ba'luhum Sebagian Mereka Ilah Batin Kepada Sebagian Yang Lain Mereka Berkata Apakah Apakah Kamu Menceritakan Kepada Mereka Bima Dengan Apa Fathah Menerangkan Atau Membuka Allahu Allah Alaikum Atasmu Liuhajukum Supaya Mereka Mengalahkan Hujjahmu Bidengannya Indarobikum Di Sisi Tuhanmu Ketika Mereka Kembali Kepada Teman-temannya Kembali Kepada Sahabatnya Maka Mereka Mengatakan Apakah Kamu Menceritakan Kepada Mereka Orang-orang Mumin Apa Yang Telah Dibuka Oleh Allah Kepadamu Maksudnya Itu Demikian Dia Mengatakan Kepada Yang Lain Apakah Kamu Menceritakan Kepada Orang Mumin Tentang Sifat-sifat Nabi Muhammad Yang Terterah Yang Tertulih Di Dalam Kitab Taurat Itu Maksudnya Demikian Karena Dia Tahu Jelas Dan Mahami Bahwa Rasul Yang Terakhir Disebutkan Di Dalam Kitab Taurat Itu Adalah Nabi Muhammad Sampai Disebutkan Sifatnya Dan Apa Yang Dibawanya Itu Disebutkan Dengan Lengkap Oleh Allah Oleh Karena Itu Sampai Dia Berkata Kepada Temannya Apakah Kamu Menceritakan Kepada Orang Orang Mumin Apa Yang Kamu Ketahui Di Dalam Kitab Taurat Supaya Mereka Mengalahkan Hujah Bih Dengan Nah Ini Orang Orang Yahudi Orang Bani Israel Berkata Kepada Teman Yang Lain Maka Apakah Tidak Kamu Mengerti Ini Orang 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 Bani Israel Saling Berbincang Antar Temannya Jangan Sampai Informasi Yang Mereka Dapatkan Yaitu Di dalam Kitab Taurat Sampai Diceritakan Kepada Orang Orang Mumin Maksudnya Demikian Padahal Di dalam Al-Quran Sendiri Itu Telah Disingkap Telah Dibuka Sebagaimana Yaitu Apa Kelakuan Atau Apa Yang Diperbuat Oleh Orang Bani Israel Semua Disingkap Oleh Allah Di dalam Al-Quran Oleh Karena Itu Meskipun Orang Bani Israel Tidak Cerita Kepada Orang Mumin Maka Nabi Pun Tau Nabi Pun Tau Lah Para sahabat Juga Tau Karena Memang Diceritai Yaitu Oleh Nabi Jadi Semuanya Disingkap Tidak Ada Artinya Yang Disembunyikan Allah Yaitu Dari Nabi Semuanya Dibuka Sehingga Rahasia Apapun Dari Orang-orang Bani Israel Nabi Punta Tau Lah Maksudnya Demikian Itu Agar Orang-orang Mumin Tidak Tau Tapi Kenyataannya Justru Dari Allah Maka Nabi Punta Tau Maka Apakah Tidak Kamu Mengerti Kalau Mengerti Ya Tidak Usah Dibuka Nah Ini Kata Orang-orang Bani Israel Israel Awalah Tidak Tidak Ya Lamuna Mereka Mengetahui An Allah Sesungguhnya Allah Ya Lamu Mengetahui Ma Apa Yang Yusir Runa Mereka Rahasiakan Wama Dan Apa Yang Yuk Linun Mereka Nyata Nyatakan Maka Apa Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Bani Israel Dibantah Oleh Allah Dengan Ayat Ini Kalau Mereka Merahasiakan Sesuatu Dari Manusia Maka Maka Kata Allah Awalah Ya Lamuna An Allah Ya Lama Yusir Wama Yulinun Apakah Mereka Tidak Mengetahui Bahwa Sesungguhnya Allah Mengetahui Apa Yang Mereka Rahasiakan Ini Kalau Menurut Abu Aliyah Allah Itu Sangat Tahu Kegafiran Orang-orang Bani Israel Kepada Nabi Muhammad Bagaimana Orang-orang Bani Israel Menyembunyikan Kerosulan Nabi Muhammad Bahkan Apa yang Dibawa Termasuk Al-Quran Itu Disembunyikan Dengan Tujuan Agar Umat Ini Tidak Tahu Bahwa Nabi Ataupun Rasul Yang Terakhir Adalah Nabi Muhammad Itu Sangat Direhasiakan Oleh Karena Itu Allah Mengetahui Sangat Mengetahui Baik Yang Dirahasiakan Dan Apa Yang Dinyatakan Artinya Dilahirkan Oleh Perbuatan Mereka Maka Bagi Allah Tidak Ada Yang Goib Di Alam Semesta Ini Tidak Ada Yang Goib Adanya Goib Adalah Manusia Ataupun Makhluk Tapi Bagi Allah Tidak Ada Yang Goib Semuanya Nyata Semuanya Terang Bahkan Apa Yang Belum Dilakukan Oleh Manusia Masih Tahap Rencana Itu Allah Sudah Tahu Bahkan Kita Belum Tahu Apa Yang Akan Terjadi Dua Detik Dua Menit Yang Akan Datang Allah Sudah Tahu Apa Yang Akan Terjadi Pada Kita Kita Oleh Karena Itu Segala Rahasia Itu Sangat Diketahui Oleh Allah Oleh Karena Itu Kalau Kita Yakin Kepada Allah Bahwa Allah Itu Mengetahui Segala Yang Sifatnya Itu Rahasia Ataupun Sifatnya Itu Adalah Nyata Maka Ini Menjadi Apa Keyakinan Kita Sehingga Ketika Kita Yakin Bahwa Allah Itu Maha Mengetahui Rahasia Dan Nyata Tentu Kita Ketika Mau Melakukan Maksiat Ini Mungkin Enggat Karena Kita Yakin Kalau Toh Manusia Itu Tidak Tahu Maka Allah Yang Tahu Para Malaikat Pencatat Amal Baik Dan Buruh Itu Punta Tahu Meskipun Kita Sembunyikan Atau Mungkin Kita Nyata Nyatakan Atau Kita Lahir Lahirkan Semua Nyata Bahkan Allah Lebih Tahu T Sehingga Salah Bagi Manusia Ketika Punya Keyakinan Bahwa Dia Menyembunyikan Maksiat Itu Dari Manusia Karena Apa Allah Tahu Mengetahui Jadi Segala Yang Rahasia Ataupun Yang Nyata Maka Allah Pasti Tahu Maka Jangan Sekali Kali Pernah Kita Punya Keyakinan Kita Berbuan Maksiat Kita Sembunyikan Dari Manusia Perjumah Karena Allah Telah Mengetahui Dengan Demikian Kalau Kita Punya Keyakinan Maka Insyaallah Paling Tidak Kita Bisa Memperkecil Kemaksiatan Yang Kita Lakukan Oleh Karena Itu Ketika Seseorang Itu Melakukan Sebuah Kemaksiatan Ataupun Dosa Itu Mesti Keimanan Itu Tidak Ada Di Dalam Hati Mere Mereka Pasti Keimanan Itu Telah Pergi Dari Hati Mere Mereka Nah Setelah Melakukan Maksiat Iman Itu Kadang Kadang Kembali Lagi Tapi Dikala Melakukan Maksiat Itulah Dia Iman Mereka Tidak Tidak Ada Seandainya Iman Itu Tetap Berada Di Dalam Hati Maka Insyaallah Seseorang Itu Tidak Mungkin Untuk Melakukan Sebuah Maksiat Ataupun Perbuatan Dosa Orang Melakukan Perbuatan Dosa Ataupun Maksiat Pada Saat Itu Adalah Imannya Tidak Tidak Ada Oleh Karena Itu Kalau Seseorang Semakin Banyak Melakukan Maksiat Sering Kali Melakukan Maksiat Nah Ketika Melakukan Maksiat Imankan Hilang Nah Kalau Terlalu Sering Maka Iman Ini Akan Hilang Terus Akhirnya Tidak Kembali Ini Yang Lebih Berbahaya Oleh Karena Itu Kita Diajarkan Oleh Allah Sebuah Doa Atau Dari Nabi Artinya Apa Kita Memohon Kepada Allah Agar Keimanan Ini Tetap Menancap Di Dalam Hati Kita Jangan Sampai Iman Ini Hilang Dari Hati Kita Karena Sangat Berbahaya Ketika Iman Ini Sudah Hilang Maka Seseorang Sudah Tidak Ada Kontrol Lagi Artinya Kecondongan Hati Ini Senantiasa Akan Condong Kepada Kemaksiatan Ataupun Dosa Maka Orang Semakin Banyak Melakukan Dosa Maka Kemungkinan Besar Imannya Pun Akan Keluar Dari Hati Hatinya Karena Banyak Melakukan Perbuatan Dosa Ataupun Masih Masih Waminhum Dan Diantara Mereka Umiyuna Mereka Buta Huruf Layak Lamuna Mereka Tidak Mengetahui Alkitab Illa Kejuali Aman Iya Angan Angan Wainhum Dan Tidaklah Mereka Illa Kejuali Iya Dhunun Mereka Menduga Duga Jadi Diantara Orang Orang Bani Israel Itu Dari Kalangan Mereka Itu Banyak Orang Yang Umi Kata Nabi Orang Umi Itu Orang Yang Tidak Bisa Membaca Juga Tidak Bisa Berhitung Termasuk Nabi Itu Adalah Orang Orang Umi Nabi Itu Umi Tidak Bisa Membaca Kalau Seandainya Nabi Misalnya Diberikan Sebuah Tulisan Dia Tidak Bisa Membaca Jadi Dia Hanya Hapal Quran Memaham Memahami Tapi Tidak Bisa Membaca Dari Golongan Orang Orang Yahudi Atau Bani Israel Umi Yuna Mereka Buta Huruf Layak Lamunal Kitab Mereka Tidak Mengetahui Kitab Taurat Banyak Jadi Yang Bisa Membaca Itu Para Rohib Yang Memahami Itu Para Rohib Para Biyainya Tapi Para Jamaah Tidak Memahami Ya Sehingga Ketika Tidak Memahami Kitab Taurat Maka Sangat Mudah Untuk Dibelakan Ataupun Disesat Disesatkan Sangat Gampang Kenapa Dia Tidak Bisa Membaca Dia Tidak Memahami Yaitu Kitab Taurat Illa Kata Allah Kecuali Aman Ia Hanya Yaitu Angan Angan Belakah Jadi Dia Itu Apa Ya Kitab Itu Hanya Di Angan Angan Tidak Dipahami Oleh Karena Itu Banyak Cerita Bohong Banyak Cerita Dust Dustah Bagaimana Tidak Dustah Tidak Bohong Dia Tidak Mahami Kitab Tau Taurat Oleh Oleh Karena Itu Umat Isram Ini Harus Paham Dengan Kor Koran Jangan Sampai Digambarkan Sebagaimana Di Dalam Surat Apa Itu Jum'ah Bagaikan Binatang Apa Itu Yang Membawagi Kitab Himar Himar Membawagi Kitab Mana Mungkin Binatang Himar Ini Membaca Oleh Karena Itu Umat Isram Juga Demikian Banyak Membaca Koran Kesana Kemari Bawa Koran Tapi Ketika Ditanya Apa Isinya Koran Tidak Tau Tidak Tau Ya Meskipun Kita Di dalam Membaca Al-Quran Satu Huruf Itu Pahalanya Adalah Sepuluh Sepuluh Alangkah Lebih Afdolnya Alangkah Lebih Manfaatnya Bila Mana Kita Memahami Makna Ayat Ayat Tersebut Karena Dengan Memahami Ayat Ayat Tersebut Kita Secara Otomatis Akan Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Karena Memang Al-Quran Diturunkan Itu Sebagai Petunjuk Sebagai Pegangan Hidup Sehingga Kalau Kita Tanpa Memahami Al-Quran Maka Maka Dalam Hidup Kita Itu Artinya Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Telah Diatur Atau Syariat Allah Dan Rasanya Jadi Perlu Kita Memahami Ayat Ayat Allah Tidak Tidak Sebagaimana Orang-orang Bani Israel Hanya Menduga Hanya Angan-angan Sehingga Banyak Cerita Dusta Banyak Cerita Bohong Yang Masuk Karena Memang Tidak Mahal Bahkan Para Rohib Mereka Sama Sekali Melarang Untuk Membaca Sendir Sendir Jadi Pemahaman Ini Harus Benar Dari Para Rohib Atau Kuyainya Orang-orang Bani Israel Israel Itu Mungkin Jenengan Pernah Yaitu Mendengar Kalau Dulu Itu Misalnya Murid Membaca Al-Quran Sendiri Meskipun Sudah Bisa Itu Kadang-kadang Dilarang Dilarang Ini Kan Sebenarnya Pada Saat Itu Ada Ulama Yang Dari Belanda Itu Tasi Iling Senok Yang Pada Saat Itu Yaitu Meguru Di Mekah Selama 20 Tahun Setelah Itu Kembali Ke Indonesia Seakan-akan Dia Adalah Menjadi Orang Muslim Orang Mu'min Oleh 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 Itu Santri Dulu Harus Pakai Sarum Santri Dulu Harus Pakai Apa Itu Begiyang Begiyang Supaya Apa Dia Itu Mudah Untuk Menyesatkan Dengan Menyesatkan Cerita Bohong Cerita Dusta Illa Aman Hanya Angan Angan Wa Inhum Dan Tidak Alam Mereka Illa Kecuali Yadzunun Mereka Menduga Duga Saya Membayangkan Yang Namanya Kitab Taurat Firman Allah Perkataan Allah Hanya Yaitu Apa Ditafsirkan Dengan Menduga Duga Dengan Angan Angan Ataupun Rakyu Oleh Karena Itu Al-Quran Tidak Boleh Ditafsirkan Dengan Rakyu Harus Ditafsirkan Dengan Sabda Nabi Perkataan Nabi Perkataan Sahabat Termasuk Perkataan Para Tabi'in Dan Para Ulama Dan Nyambung Sampai Kepada Nabi Tidak Boleh Ditafsirkan Berdasarkan Kelompoknya Masing Masing Sehingga Kadang-kadang Dalil itu Dimono Poli Ini Dalilnya Orang Orang A Ini Dalilnya Orang B Padahal itu Semuanya itu Dalil Umat Islam Al-Quran Juga Demikian Oke Maka Kalau Menafsirkan Tidak Berdasarkan Quran Tidak Berdasarkan Yaitu Sabda Nabi Maka Penafsiran Itu Jelas Akan Tersesat Tersesat Jadi Penafsiran Berdasarkan Kelompok Masing Masing Nah Itu Yang Salah Yang Salah Oleh Karena Itu Dari Kalangan Orang-orang Bani Israel Itu Banyak Orang Yang Ummi Tidak Mampu Membaca Terutama Yaitu Dari Kalangan Jamahnya Sehingga Di dalam Memahami Kitab Taurat Itu Hanya Angan-angan Dan Hanya Menduka Secara Otomatis Kalau Hanya Angan-angan Dan Menduka Maka Yang Didapatkan Hanyalah Kesesat Kesesatan Tidak Kebenaran Hanya Kesesatan Kenapa Mencari Kebenaran Saja Hanya Angan Angan Gimana Tidak Sesat Oleh Karena Itu Sangat Diharapkan Menafsirkan Al-Quran Berdasarkan Rokyu Ataupun Akal Mere Mereka Sangat Dilarang Tidak Boleh Fawaidun Maka Kecelakaan Lahlil Latina Bagi Orang-orang Yang Yaktub Bunah Mereka Menulis Al-Kitab Al-Kitab Bi'aydi Him Dengan Tangan Mereka Suma Kemudian Ya Kuluna Mereka Mengatakan Hatha Ini Min Ingtillah Dari Sisi Allah Ini Dari Kalangan Orang-orang Bani Israel Israel Maka Celaka Bagi Orang-orang Yang Menulis Sebuah Kitab Artinya Dia Mengarang Sebuah Kitab Sebuah Perkataan Ya Ini Kebiasaan Para Rohib Para Pendeta Dia Menulis Sebuah Kitab Sebuah Perkataan Dan Dia Mengatakan Hadamin Indillah Atas Nama Allah Ini Adalah Yaitu Kitab Dari Allah Ini Adalah Kebenaran Dari Allah Dia Menulis Sebuah Kitab Mengarang Tapi Tujuannya Adalah Untuk Mencari Keduniaan Untuk Mencari Harta Kalau Sekarang Adalah Untuk Mencari Uang Dia Mengatakan Hadamin Indillah Ini Adalah Datangnya Dari Allah Padahal Itu Perkataan Yang Dikarang Oleh Para Rohib Artinya Membohongi Umatnya Membohongi Jamaahnya Adham Indillah Dia Setaru Tidak Menukar Bihid Dengannya Samanan Dengan Harga Kolilan Yang Sangat Murah Jadi Ditukar Dengan Harga Yang Sangat Murah Masa Firman Allah Ditukar Dengan Harta Diukur Dengan Kedunia Keduniaan Tidak Sebanding Kalau Firman Allah Diukur Dinilai Dengan Harta Atau Kedunia Keduniaan Belah Dia Mengatakan Namakan Allah Mengatakan Kepada Jamahnya Hadamin Indillah Ini Ini Adalah Datangnya Dari Allah Bagi Orang Yang Awam Bagi Orang Yang Tidak Mengerti Tentu Akan Percaya Dia Akan Percaya Apalagi Yang Mengatakan Tingkatnya Adalah Para Rohit Yang Dipandang Orang Yang Berilmu Pengetahuan Apapun Yang Dia Katakan Maka Akan Diperjaya Jadi Dia Menjual Menukar Dengan Harga Yang Sangat Murah Sekali Mengatakan Nama Nama Om Om Fawailun Maka Celakalah Lahum Bagi Mereka Mima Dari Apa Yang Katabat Menulis Aidihim Tangan Mereka Jadi Celaka Orang Yang Demikian Pasti Akan Dijamin Oleh Allah Akan Dimasukkan Ke Neraka Jahan Jahan Karena Perbuatan Dusta Yang Mereka Lakukan Mengatas Nama Nama Allah Padahal Mereka Yaitu Menukar Dengan Harga Yang Sangat Murah Sekali Dengan Harga Dunia Masa Allah Ditukar Dengan Harga Dunia Dunia Maka Orang Yang Demikian Akan Celaka Tidak Akan Selamat Nanti Di Hadapan Allah Nah Ini Sama Dengan Orang Yang Apa Artinya Menjual Ayat Ayat Allah Jadi Ayat Allah Dijual Dengan Harga Yang Sangat Murah Sekali Samanang Kolilah Mengatas Namakan Yaitu Nama Allah Fawailun Maka Celakalah Lahum Bagi Mereka Mima Dari Apa Yang Yaksibun Mereka Kerjakan Jadi Apa Yang Mereka Tulis Apa Yang Mereka Lakukan Atau Apa Yang Mereka Kerjakan Semuanya Semuanya Nanti Akan Celaka Di Hadapan Allah Akan Celaka Karena Yang Jelas Mereka Nanti Di Hadapan Allah Akan Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Neraka Disebabkan Karena Mereka Banyak Berbuat Dosa Banyak Berbuat Malsiat Dengan Cara Apa Yaitu Mengarang Sebuah Kitab Mengatas Nama Nama Allah Bahwa Itu Adalah Datangnya Dari Allah Hadamin Dillah Padahal Itu Karangan Mereka Sendiri Sendiri Kalau Di Jaman Nabi Termasuk Nabi Palsu Itu Juga Demikian Ketika Ada Orang Datang Begitu Dia Membaca Seakan Akan Membaca Wahyu Dia Mengatakan Aku Tadi Malam Mendapatkan Wahyu Dari Allah Termasuk Ini Perbuatan Musaylimah Al-Kazab Dia Terus Seakan Akan Membaca Sebuah Ayat Membaca Dikatakan Ini Adalah Dari Allah Ini Adalah Firman Allah Padahal Aslinya Dia Itu Adalah Atau Karangannya Mereka Sendiri Sendiri Bukan Dari Allah Dia Berdusta Kepada Manu Manusia Tapi Dia Mengatakan Hadamin Intillah Agar Dia Diakui Sebagai Rasul Maksudnya Demikian Sehingga Dia Pun Berdusta Kepada Manu Manusia Oleh Karena Itu Orang Yang Demikian Banyak Berbuat Dusta Atas Nama Allah Maka Yang Jelas Mereka Tidak Akan Selamat Terutama Nanti Di Hadapan Allah Ketika Kembali Yaitu Kehadapan Allah Dan Mereka Harus Bertanggung Jawab Sepenuhnya Apa Yang Mereka Lakukan Semasa Hidup Di Dunia Maka Dari Golongan Orang-orang Pani Israel Ataupun Orang Yahudi Akan Senantiasa Dilatnat Oleh Allah Ilayamil Kiyamah Jadi Dari Golongan Orang-orang Bani Israel Ataupun Orang Yahudi Kecuali Dari Mereka Mereka Yang Memang Beriman Kepada Allah Dan Beriman Kepada Nabi Maka Dia Tidak Akan Mendapatkan Laknat Dari Allah Selain Itu Akan Senantiasa Dilatnat Oleh Allah Ilayamil Kiyamah Itulah Perbuatan Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Bani Israel Yang Mana Senantiasa Melakukan Maksiat Maksiat Dan Melakukan Perbuatan Dosa Senantiasa Merubah Ayat-ayat Allah Ataupun Kitab-kitab Allah Dari Tempatnya Dari Itulah Sehingga Hati mereka Menjadi Mengeras Dan Membatu Sehingga Tidak Akan Mendapatkan Hidayah Allah Saya Kira Cikup Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Ada Manfaatnya Bagi Kita Semua Dan Mari Kita Akhiri Dan Bacaan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 selamat menikmati